Intro Keberadaan gue di Dead Squad udah lebih dibutuhkan dibandingkan kalo misalnya gue sama Andra Under Backbone gitu Ya lagu ciptaan yang memang awalnya tuh basicnya dari lagu gue terus abis itu gue present ke mas Andra Ya pokoknya lagunya tadi sebenernya belum lengkap terus dilengkapin sama mas Andra Kayaknya intinya gitu deh Kenapa sih gue terganti personil gitu? Alasannya apa? Ya sebenernya pergantian personil di band tuh hal yang wajar ya apalagi di metal ya Dead Squad itu sebenernya cuma lo doang yang sekarang ya itu berarti Ya technically seperti itu Tinggal lo doang sih seharusnya Ya memang sebenernya tinggal gue doang kan dari awal juga Original ya 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 Terima kasih telah menonton 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 ini ya pasti ya enggak ada yang simple-simple banget gua rekaman simple enggak lah semua pasti ribet pasti cuman yang menjadi eh eh kendala utamanya tuh karena kan drumernya jauh nih di Surabaya terus juga sih si basis juga ada di Lampung jadi untuk tek gitu bareng-bareng gitu itu udah nggak mungkin lagi makanya sekarang kita dalam kondisi kayak gini juga rekamannya jarak jauh jadinya gitu paling itu doang sih terus yang supervisi soundnya gitu ya ya akhirnya gua datengin tuh jadi gue cari studio di Jakarta suruh suruh si drummer dateng ke Jakarta untuk di sini gitu ya supervisi ya soalnya kebanyakan lu lepas gitu emang gampang gitu maksudnya ya ya bisa bisa saja cuman mungkin kalau untuk tek tokernya gitu lebih susah ya lebih lama gitu karena kan ini bener nggak begitu musik ngerender dulu gitu kan kan lama gitu kan kan enakan dari situ udah langsung aja gitu kan Oh ini salah ini bener-bener Kenapa enggak di era teknologi sekarang masih tetap bertahan untuk take drama beneran ketimbang pakai drum band main elektrik tapi pakai plugins Kenapa em ada apa gitu gue sih lebih kepada kayak ini ya tanggung jawab sama playernya sih sebenarnya sih bisa aja sih semuanya drum tuh digambar tuh semua sekarang bisa banget gitu kan udah lo nggak usah ngerjain deh gua aja ngerjain gitu kan beres kan gitu ya tinggal digambar aja ntar latihan lo ikutin aja ini mainnya bener apa enggak gitu kan gue nggak mau gitu ya drumernya emang mesti bener-bener mainin itunya gitu kecuali kalau misalnya nanti ada sound yang nggak bisa diketolong misalnya atau kita butuh-butuh sound yang spesifik yang kita mau dan itu nggak bisa didapetin dari manapun sehingga lo harus mereplace itu gue lebih baik kayak begitu tapi mainnya ya bener seperti itu jadi bukan yang Oh semuanya digambar gitu udah perfect Iya harus perfect itu itu bisa juga kalau kayak gitu nggak usah repot-repot dari Surabaya ke Jakarta gitu kan iya tapi kalau nah biasanya bikin lagu demo bikin materi dasarnya drive gambar berarti kalau iya kalau jadi jadi pertamanya tuh gua nulisnya tuh dari riff gitar dulu semuanya terus gue bayangin drumnya kan yaudah bikin dulu nih drumnya-drumnya gue gambar habis itu gue bikin riffnya semuanya udah jadi tuh pokoknya nah tapi basicnya lah ya iya crown onya tuh udah habis itu gua kirimin Satu Satu gitu pernah nggak manggung justru lu sendiri yang lupa ketukannya misalnya teruung untuk untuk pedagam duh-duh-duh pernah sih pernah kalau solusinya apa tuh kalau ngelenti apa langsung baga believed berhenti terus ngebacaoni jalannya kesini larinya udah kesini nih untungnya gitar kalau gitar nggak begitu ketawa nih kalau pas lagi kayak gitu salah ya kalau drum yang paling fatal sih sebenarnya tapi bener-bener pernah kejadian pernah 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 pasti pernah lah semua band pasti pernah ngalamin itu pasti tapi gue liat manggungnya rapi banget ya kayak rapet banget gitu kayak bener-bener kayak udah ibaratnya gua tutup mata aja gua udah tahu nih ketukannya di sini ntar cuma tiga kali ketukannya abis ini gitu Hai udah papa multi-当 onuida dia kan kayak ya emang udah sepakem itu ya kalau berarti lu iya makanya itu sih lebih lebih ke gimana kita ngelatih materinya sih jen ARM Iya jadi gue treatment sama-sama sama silat satu lagu di misalnya nih kalau misalnya lagu itu belum ngelotok banget kita jangan ke lagu lain oh iya udah hatam banget baru deh sampe bener-bener gini caranya itu gue mainin lagu itu dulu sampe bisa nih sampe master banget abis itu gue mainin itu di tempo dua kalinya gitu misalnya lab tempo lebih cepet lah istilahnya gitu lebih cepetin lagi gitu sampe akhirnya gue mainin itu udah gak mikir nah kalo udah gue bisa mainin itu tanpa harus berpikir jadi udah kayak autopilot kan nah sampe begitu tuh itu udah lo anggap lakem master udah tuh jadi lo mau main dimanapun udah tinggal recall aja ini kan muscle memory nya gitu kan istilahnya kan gitu makanya kita latihan itu building muscle memory kan sebenernya kan gitu kan kayak orang fitness aja oke terus kalo apa kan ada kadang lagu misalnya gerdak berhenti gitu kesedangan harus ngitung kayak misalnya tuwaga padma misalnya gitu terus masuknya satunya bareng terus gak barengan gitu ya pernah kayak gitu juga tapi kalo yang lo bilang tadi lo bilang kalo udah pakem tuh pasti satunya pasti ketemu gitu iya pasti ketemu dan pernah gak lo ngetes gitu misalnya berhenti gitu terus gak usah kasih cue lagi jadi nge-cue nya dalam hati gitu lo gitu gak? iya gue kayak gitu wah gokil itu bener-bener musti gimana ya musti dapet banget berarti chemistry nya ya kayak kan kadang-kadang kayak gitu one two three kalo gitu kan maksudnya standar lah gitu iya kan ada juga sebenernya gini beberapa ada misalnya di satu lagu ada satu part tuh yang break terus habis itu masuk yang kayak gitu kan maksud lo kayaknya tiba-tiba ada jeda gitu itu terus nanti masuknya barang gitu semuanya tanpa harus ada cue gitu nah itu tuh masing-masing player punya hitungannya sendiri oh iya 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 ada di lagu manufaktur replika baptist tu ada tu sebelum masuk part yang apa namanya isline part yang break down tu dada break dulu.. abis main cepet.. ya itu kan kita mesti ngitung kan nah kadang-kadang tuh ada drummer yang ngasih cue ada juga yang engga gitu oke jadi kita musti..nebak dia juga nih sampai semana dia break nya gitu kan oh gitu makanya Dead Squad tuh ya ya memang harus materinya ya memang harus di kulit terus dilatih terus gitu kalau kalau hilang tapi emang tipikal band kayak lo harus begitu kali ya Iya ada juga yang memang pakai sequencer jadi kalau pakai sequencer kan udah pasti 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 ya kan Cue nya bisa lo pakai in-ear gitu kan semuanya jadi lebih rapi gitu lu enggak mau pakai sequencer gue belum kesitu sih kalau mau aja gue-guet memegang sequencer iya nanti gue khusus bagian sequencer iya 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 bikin 16 out boleh hehehe 16 out semuanya ada ya kan terus ngomong-ngomong soal dead squad kayaknya lo udah main keluar negeri nih di Europe lah gue lihat kota mana sih yang paling berkesan buat lo Hai buat gua di di Perancis di nantes-nantes penansi bilangnya kota itu kenapa tuh kayaknya kota itu tempat lahirnya apa ya Hai musik-musik cadas di sana kali ya banyak gitu itu masalah sih Hai festival apa ada di sana tuh helves helves oke helves ada di situ tuh oke nah tempat itu eh eh tempatnya Hai memang proper banget untuk 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 venue metal banget gitu memang disiapkan yang kayaknya di build untuk itu gitu nanti situ kota pelajar gitu jadi memang banyak-banyak pelajar-pelajar yang yang juga gini ya jadi kayaknya tuh memang Oh kalau kota metal di Perancis yaitu di nantes itu kayaknya sih gitu oke jadi seru sih dan lu udah kesana ya udah udah kesana lu berapa kota ya di di Europe ya 8.8 titik kalau nggak salah sih 8 titik pertama tuh di di Austria habis Austria ke Hai ke Jerman ke Jerman ke Swiss Swiss Perancis Perancis dua kota terus habis itu ke Belanda dua kota masalah masalah itu itu kemarin lu posting di Instagram itu waktu Osmo berang ke Europe bukan yang terakhir ya yang lu posting yang ada trouble musibli tiket Oh itu bukan itu di South East Asia tuh Oh yang pergi ke Jepang Hongkong itu Jepang nggak termasuk itu sebelumnya jadi setelah itu kita cuman dari Hongkong Taiwan ke KL sama Singapura Oh oke itu tuh udah sebenarnya udah pasti tetap semangat apa pas lu tahu itu zonk si agent itu zonk itu lu masih semangat atau udah drop sih sebenarnya gue dari awal tuh begitu-begitu apa namanya Hai begitu pas preparing segala macem make sure kan semuanya kalau apa-apa dulu tuh gua ngurusin tiket gitu Nah pada saat ini nih yang ngurusin Alvin Alvin itu eh dapat inilah dapat support lah dari si travel agent ini karena dia sebelumnya dengan bandnya Noxa begitu berjalan gitu dan kita lancar-lancar saja dan tahun sebelum kita berangkat ke sana kan kita tur ke Jepang juga nah Alvin tuh dapat support juga tapi aku cuman satu tiket doang sih waktu ke Jepang itu cuma satu enggak waktu itu karena kita sudah beli tiket sebelumnya gitu sudah beres si sponsor support ini datangnya terlambat jadi dia cuman bisa support air cuma satu tiket doang which is itu buat fotografer kita gitu udah tuh beres bisa berangkat kita fine-fine saja gitu enggak ada masalah segala macem gitu Nah kali ini semua di range dari mulai tiket sama eh akomodasi itu Alvin di UGUD yang atur deh pokoknya ya udah bisa Bang gue Bang ya udah Ulu coba aja coba gue pengen tahu gitu urus gitu begitu pas kita nyampe di Bandara Soekarno-Hatta Soekarno-Hatta udah kan check-in kan check-in kan tukar code dulu kan nih kan kode booking kode booking bookingnya ada nama-namanya ada disitu cuman belum dibayar gila akhirnya beli tiket ya mau nggak mau harus beli tiket lagi dengan siang kode booking itu dengan harga yang baru tentunya dong iya tapi pakai kode booking itu enggak dong kode kan kode booking kan punya punya orang kan ya kalau kita mau beli lagi kan berarti mesti baru Oh wah gila gue sih kalau jadi gitu udah berantem tuh di di airport tuh kalau gue Nah udahlah akhirnya gimana caranya gitu taafin sama gua untuk Hai rusinlah itulah rugilah rugilah itu sebenarnya bleeding lumayan banyak sih lumayan dalam gitu cuman di posisi yang Ayo kita mau maju belum tentu menang mundur udah pasti kalah ngeri loh iya so cuman ada yang maju pilihannya maju yaudah gokil gua pas kemarin ngeliat Instagram malu-malu mau tidur tuh udah ngantuk tuh pas nggak jadi ngantuk gue gara-gara lu liat postingan lu gue bilang sih nyampe sana tuh juga di di bank di Hongkong tuh juga udah tidak ada promosi sama sekali jadi memang brengsek si promotornya jadi gini Hai kolor lemotur di luar tuh lo kan mesti punya punya link ya istilahnya lo punya-punya networking yang kuat juga gitu satu itu kedua lo mesti punya modal juga kedua ketiga caranya tuh dari mulai lo apa namanya lo masuk agency booking agent itu lo liat dulu posisinya posisinya lo punya demand di luar nggak atau Hai posisi lo punya demand yang tinggi nggak di luar atau enggak gitu kalau lo nggak punya demand yang tinggi di luar ya otomatis bargaining point bargaining lo bargaining power lo ini kan pandeminya nggak rendah gitu jadi lo sifatnya cuman mengikut aja gitu ngikut instruksi aja gitu kan ya udah lo turpain nih ketemu promotornya ini 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 gitu cuman gitu doang dikasihnya gitu oke begitu nyampe sana si promotornya dari awal tuh udah kayak ribet gitu pindah-pindah venue apa segala macem ya bener begitu kejadian ya ternyata memang si promotor nggak siap gitu nah yang iya begitu dia juga gambling begitu ternyata nyampe sana anak-anak nggak siapkan penontonnya ya kan disana kan karena demandnya belum ada jadi penonton itu enggak sepi gitu yang dateng tuh cuman anak-anak yang orang Indonesia yang di sana aja gitu yang tahu dead squad gitu kan Nah gue tuh ditipunya tuh gara-gara gue mesti bayar venue anjing manggung bayar jadi gue mau bangun disuruh malah disuruh bayar gitu kok terus lu kenapa musik gua gitu ngomong kan gue ke agensinya kan du ribut sama agensinya gini-gini tapi si promotornya kekeh lo mesti bayar gua gua nggak mau tahu kalau misalnya lo nggak bayar lo gua laporin ke imigrasi laporin polisi anjing iiii daripada kenapa-napa yaudah bayar berapa deh beres udah gua mau ketemu lagi tuh orang tuh nah nggak nyampe situ nggak nyampe situ doang tuh problemnya jadi begitu mau berangkat the problem nyampe problem juga begitu mas mau kita mau berangkat ke Taiwan gue udah feeling nih nih tiket pasti ngacau lagi gitu jadi Alvin tuh udah tak tokan udah diberesin udah diberesin gak beres juga men ternyata dan udah feeling nih kayaknya gak bakal beres nih zong nih zong lagi nih kita berangkat dari pagi-pagi aja deh jadi begitu udah kelar main tuh kelar main malem makan langsung packing kita gue lihat tuh langsung ke airport ya langsung ke airport bener ternyata ngurus-ngurus segala macem untung masih pagi tuh datanya salah iya datanya nama divisa ya nama divisa salah jadi namanya bener lahir umurnya salah Hai jadi misalnya lahir tahun 1974 disitu tulisannya 1874 anjing 100 tahun umurnya gila Highlander itu itu lumayan berkesan dalam hal bete waduh tuh lu mesti merevisi itu nunggu nunggu kantornya online dulu gitu ya tegang sih tegang karena kan mepet ya lo musik sama tiket zong juga udah ngurusin tiket beli tiket lagi ngurusin visa nunggu segala macem udah sampai akhirnya kita udah mau masuk udah mau masuk bandara nih udah udah mau si boarding nih kita masih ngurusin itu masih ngurusin bagasi jadi begitu dua oke bagasi tunggu bagasi nggak bisa nih musuh diket-tiket satu-satu dulu dijadiin waduh ribet banget akhirnya Hai kita lari-lari lah tuh dari ban apa namanya dari mulai masuk ke bagasi mencek ini imigrasi dulu kan ngecek-cek segala macam ulari ke apa namanya ke gatenya mana internasional gitu kan jauh-jauh banget kan Hai musim naik kereta dulu apa segala cua aduh ribet tuh sakit kepala tuh wah tuh gila tuh gila tuh Hai jadi tapi ada pengalaman nih jadinya iya pengalaman sih pengalaman kalau ketemu agent nanti itu kayak gimana apa yang nggak boleh apa yang harus di ngomongin saklek di awal gitu nggak sih ya semuanya sih yang paling penting sih lo harus punya mental yang kuat aja sih karena lo dealing dengan dengan agency top juga tuh nggak menjamin semuanya beres karena kan melibatkan banyak biasa dalam hal apa di beres dalam semuanya semuanya deh ngomong dari A sampai Z di ampe ibarat ada berangkat sampai pulang iban gua rasa sih kayak band-band yang udah top banget juga masih aja ada ngalamin hal-hal kayak gitu apalagi band kayak dead squad banyak scamming 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 kayak gitu sih banyak banget masih iya udah justru banyak-banyak kalau pengalaman pengalaman yang band-band luar disini juga banyak yang scamming juga banyak promotor yang brengsek juga sebenarnya itu tuh bikin malu tuh sebenarnya iya tapi lu emang dari dulu pengen targetnya dead squad ini gua internasional atau atau nggak udah ngalir aja deh kok gue sih lebih kayak gitu lebih ngalir aja sih gua nggak bilang kayaknya gua ah gua gua anti-internasional Oh gua anti-internasional nggak gua sempet waktu awal-awal tuh di kan ditawarin tep mau nggak ini tur gue bilang tar deh tar dulu deh tur luar negeri belum siap bandnya gitu belum siap belum siap setelah airnya gua merasa gue udah siap gue udah punya udah siap secara mental dan juga modal gitu ya karena kalau menurut gua sih itu yang perlu dipersiapkan Hai emm tapi gua lihat lu turuk internasional gitu ini juga jualan merchandise juga emang emang wajib kalau merchandise itu sebenarnya eh untuk yang tur itu jadi istilahnya tuh modal kita buat kita jajanlah kita makan di sana gitu Oh lebih ke situ iya gitu tapi kan sebenarnya wih seneng juga kalau sampai mercep 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 nyampe kesana ya kalau bikin-bikir ya ada yang beli ada yang pakai iya ya pasti laku sih pasti laku iya pasti laku soalnya eh yang nonton konser itu mereka juga pengen dapet sesuatu dari apa-apa yang mereka tonton biasanya gitu ada inilah ada kenang-kenangannya gitu kayak gue tuh main di Jepang itu seru banget tuh gue liat il bisa segitunya akhirnya juga bisa kayak lu pernah deh kayaknya gue liat lu ke Jepang sama keluarga lu terus sama anak band itu jadi kayak bisa barengan ya di luar maksudnya di luar ngeband gitu bisa jadi ngobrol bisa bantuin lu jalan-jalan ya iya wah seru banget tuh terus gue mau nanya soal kenapa sih gonta ganti personil alasannya apa ya sebenarnya pergantian personil di band tuh hal yang wajar ya apalagi di metal ya sebenarnya sebenarnya sih lumrah-lumrah saja gitu bukan sesuatu yang aneh gitu umum sebenarnya umum sih oh gue pikir apa gara-gara mungkin si A nggak cocok gua lagi pengen materi gua ini nih begini misalnya materi gua B tuman si A nggak bisa mainnya kayak B jadi gue lebih dimilih yuk ada juga pertimanan seperti itu ada cuman yang menjadi mungkin karena lo bertanya ya semua orang juga pasti berarti kenapa kayak gitu ya gue sekarang gue jawab gue kayaknya udah terlalu males untuk menceritakan drama-dramanya gitu jadi ke oh kita ada kita ada drummer baru kita ada gitaris baru kita ada basis baru kita ada vokalis baru gue udah ngomong gitu lagi gitu jadi apa yang lo lihat nanti di panggung sama nanti direkaman ya lo lihat aja orangnya itu ya itu orangnya jadi nggak nggak perlu kayak harus ada statement ya gitu gua gua kapok kayak gitu-gitu iya segala macam kayak gitu-gitu enggak makanya Instagram dashboard juga enggak terlalu kayak banyak harus menjelaskan macam-macam udah gitu iya sih lebih di nunjukin karya gue liat ya iya sama fans aja kalau menurut gua sih gua lebih senengan nge-repost Hai orang fans gitu misalnya nge-repost apa gitu nge-take-in kita gue repost balik gitu iya gua udah tuh gila banyak banget gitu iya gua lebih senengan kayak gitu kalau menurut gua tuh ya Hai ya Instagram tuh fungsinya tuh sebenarnya untuk kayak gitu untuk bisa lo mainin kayak gitu lebih berinteraksi sama fans lo tanpa harus ketemu kan itu keren kan sebenernya kan itu hebat lagi jadi Hai rumor bahwa the squad itu sebenernya cuman lo doang yang sekarang yaitu berarti Hai ya teknikli seperti itu teknikli teknikli seperti itu ya memang sebenarnya tinggal gua doang kan dari awal juga ya Hai iya terus lo Hai merasa lebih puasnya sih kayak sebagai one-man lo gitu lo memutusin segala macem sendiri gitu terus lebih mikirin nih kedepannya kayak apa gitu lebih lebih merasa puasnya sih tetap eh kalau gua bisa bilang puas sih nggak pernah puas gua Hai yang ada tuh gua lebih puyeng aja cuman puasnya tuh mungkin begini ya setelah setelah apa yang udah lo lakukan dan sudah berlau berjalan dengan lama gitu tanpa lo sadarin yang lo lakukan ini yang tadinya cuman sekedar hobi doang gitu ya Hai itu menjadi kehidupan buat orang banyak ya berguna buat orang banyak gitu jadi I'm gonna keep doing it gitu ya Oh iya bener-bener terus kalau kru ganti-ganti ya juga ganti juga ya kru Hai ada juga yang ganti-ganti karena mungkin emm beda player bukan cuman beda player aja tapi ya mereka ada kepentingan lain kan enggak ada yang fix juga kalau-kalau kru gitu kan ya lebih kayak apa ya Hai ya hubungannya kayak lu lu juga pasti kan begitu ya tiba-tiba dia ngebantuin band siapa gitu gitu Oh gitu sekarang ya prioritasnya kemana itu cuman gitu doang kan gitu kita nggak ada kayak Oh lo saya nama gua lo lo stema gua seumur hidup kan nggak kayak gitu gitu buat gua misalnya gini nih kru gua nih misalnya nih Hai misalnya kru gua ikut sama gua udah lama terus tiba-tiba dia dapat Hai job dengan band teman lain atau dengan artis lain yang bayarannya lebih bagus gitu better untuk kesejahteraannya dia gua akan eh ayo sikat nggak papa gue akan lebih kayak gitu maksudnya gua bangga karena ya lu dari dari gua abis itu lu dapat yang lebih baik lagi dari gua gua bangga gitu jadi gue akan support itu gitu beth anytime lo mau membalik lagi sama gua pun juga enggak papa gitu ya gua nggak pernah Iya gua nggak pernah kayak Hai nggak bisa lo iya gitu makanya semuanya yang ada di gua ada satu grup tuh ada di grup namanya the squad family itu ya walaupun gue nggak pernah gua keluarin tapi kalau mereka mau mengeluarkan diri sendiri yang sama papa nggak papa ya tiba-tiba live ya tiba-tiba live group yang gua nggak papa juga no hard feeling gitu karena someday kita akan ketemu lagi gitu gua yakin kayak gitu ya sih misalnya ini sekarang nih misalnya kayak gini nih gua jelasin sekali lagi nih kenapa drumnya sekarang ada Roy karena menurut gua Roy sosok yang gua cari untuk main drum di album yang sekarang yang mau gua bikin yang ada di otak gua nih nih dia nih drumernya gitu kan Hai nah makanya tetep tapi di grupnya the squad juga gue nggak kayak kayak oh finn sorry ya gua nggak gua pakai lagi lu gua go left gua go kick gitu enggak gitu karena gue yakin someday gua gua akan main lagi malvin itu percaya itu terbukti kalau juga main juga kemarin sama Amogorus lagi iya buktinya kan kayak gitu ya kan ngapain kayak gitu makanya gua gua tuh males drama-dramanya gitu menjelaskan oh ini kita hei Instagram cek Instagram people cek gua that's what ada drummer baru loh gitu nggak kayak gitu gua lu tinggal lihat aja nanti yang rekaman siapa nanti pas lo nonton kita manggung kalau udah bisa manggungnya ntar yang manggung itu siapa tengah lihat aja siapa itu gue lebih pengen orang fokus sama sama musiknya sih gitu tapi nggak bisa menghindari juga bahwa mereka seneng drama-drama itu gitu ya biarin ada juga nah kalau yang itu biarkan yang mau drama silahkan gue kasih aja drama pikirin aja skenario nya seperti kayak gimana bosen juga ngasih lu ngerima DM Bang kok yang main bukan Bang Alvin gitu bosen ngerima DM gitu gue sering gue jawabin kayak gitu banyak yang gue jawabin juga ya gue jelasin seperti kayak gue jelasin kayak gini oh iyalah ya kebutuhan juga sih ya bener-bener tapi emang yang bagus tuh yang yang berterakhir si roh ya gue ngeliat gila nih orang nemu aja gue bilang yang bagus keren situ mainnya dia keren 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 cuman dia kurang tatuan doang aja kayaknya ya masih polos tuh ya kayaknya iya 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 terus ngomongin soal ini tep ngomong lagu yang paling berkesan di hidup lu yang memutuskan lu jadi pengen nge-band pengen jadi anak band tuh ada nggak lagu lu gara-gara misalnya denger lagu Michael Jackson gitu gue jadi anak band gitu apa ada nggak di dalam hidup lu enggak kalau gua kan dengerin Oasis gue jadi pengen aja di anak band itu gara-gara lagunya don't look back in anger gue jadi pengen anak band pengen jadi anak band gitu lu ada nggak gua gara-gara ngulik kasetnya dia bokap gua sih waktu itu Oh jadi dirumah tuh Hai bokap gua punya koleksi-koleksi kaset banyakan dia walaupun mainnya nggak metal tapi karena dia kerja di record label gitu jadi dia banyak koleksinya tuh banyak juga yang metal-metal cuman kayaknya nggak pernah dia putar gitu jadi gue yang liat-liat gitu jadi gue sempet lihat satu cover satu kaset gitu Hai kasetnya Ingwie Malmsteen nguduh Ingwie Malmsteen gambarnya itu gue pertama tertarik sama gambarnya covernya gitu anjing gambarnya tuh covernya album Trilogy itu jadi ada gambar naga gitu kepala tiga gitu si Ingwie nya sambil kayak ngelawan itu pakai gitar gitu oke men itu cool banget menurut gua anjing dikerennya buter tarik ada gua buka gua pasang gitu ya neoclassical ini apa merok gitu kan Ingwie album itu ya semua albumnya sih gue senengnya gara-gara itu air gue ngulik gue seneng metal air gue pengen ngeband tuh gara-gara semuanya gue ngulik dari kasetnya ingwi itu era ada Megadeth ada Kingdom come ada antrex ada segala macem tuh tuh gue klik semuanya akhirnya bokap jadi termasuk salah satu hero lu dalam dalam bermusik ya iya betul udah pasti karena memang dia yang memprovide alat-alat juga kan karena memang dia memang musisi jadi jadi gua gua startnya enggak dari nol-nol banget sebenarnya iya tapi lu lu mungkin nih sebagai anak seorang musisi yang ya siapa ya enggak tuh bokap lo gitu dari orang tua gua aja tahu gitu ya waktu gua lu pernah enggak sih kayak bete gitu Oh tapi mah begitu gara-gara anaknya anaknya eh seorang ya Om Yopi ya gitu ya ada sih kayak begitu pasti lu kayak enak enggak sih gitu apaan sih gue yang musik gue emosik aja gitu ya pasti semua kalau gini deh setiap orang yang karirnya dibayang-bayangi oleh orang bayangin besar orang tuanya pasti akan menemukan hal itu entah dia itu bisa mengflip itu menjadi sesuatu yang positif atau itu membuat dia bete sehingga dia keluar dari jalur itu kalau pada saat itu yang gua rasain sih karena gua enggak terlalu enggak terlalu tahu orang ngomong gimana di belakang ya gue enggak tahu aja gitu ya jadi gua main-main aja gitu tapi persepsi Oh tapi ngetop gara-gara adiknya Audi gitu ya nggak apa-apa juga itu adek gua juga gitu ya nggak apa-apa juga kalau menurut gua sih eh ya peran sertanya keluarga gua itu sangat besar sekali baik itu yang yang apa namanya yang langsung ataupun tidak langsung gitu ya support banget gitu karena iya jadi support gitu iya mau itu efeknya mau apa namanya gua kayak leveraging nama dari dari nama item itu ya emang kenapa emang nama gue item gitu kan gua nggak minta terlahir dari keluarga ini juga gitu kan iya 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 bener dan memang ini pilihan gua untuk meneruskan jalur ini gitu kecuali kalau misalnya gua become a doctor gitu yang beda nih dari 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 keluarga gitu pasti stand out gitu kalau menurut gua sebenarnya enggak ada enggak ada stand outnya cuman bebannya lebih berat gitu karena kan lu dituntut sekedar nggak nggak sekedar bisa lu harus jago iya bener-bener tuntutannya gitu kayak lu deh misalnya nih lu main skate misalnya lu bapak lu Tony hok ya kan Riley hok misalnya kan orang-orang nganggap si Riley hok pasti kan lu harus jago deh bokap lu iya iya kan karena lu main skate juga gitu kecuali lu di jadi dokter gitu beda gitu beda ya ada jalur ya iya ya itu semuanya gua gua ketelan aja ya nggak papa juga nggak nggak menyalahkan orang untuk beranggapan seperti itu tapi lu kayaknya tipikal orang cuek bodo amat ah bodo amat orang ngomongin apa kek iya kadang-kadang nyangkut juga ke hati gak? iya ada ya yang yang ini ih kaya kalau ada orangnya gua injek lu ini kemana ada gak? lu kan secuek-cueknya lu tapi ada gak kadang-kadang yang ngomongannya jadinya nyangkut ke hati gitu? iya sebenernya banyak sih banyak sih yang akhirnya jadi kepicu sama gua untuk menjadi berbuat yang lebih dari apa yang udah gua buat gitu itu jadi kaya jadi kaya trigger gua aja gitu gini jadi susah juga ya bilangin input yang ke kita tuh gak selalunya positif kan iya iya kan tapi kadang-kadang kalau terlalu banyak positif gitu lu malah justru kaya kebal gitu jadi kaya enam kaya gak mau yaudah lu gitu-gitu aja gitu justru sebenernya yang kaya cercaan iya itu tuh yang sebenernya bikin ih gitu bikin-bikin lu anjing nih ntar lu liat ya gitu ya ntar lu liat lu ntar lu sebenernya ada nih nih ntar gua buktiin nih nih ntar gua buktiin nih nih ada satu nih sebenernya yang gua cerita nih oh betul gua belum pernah cerita siapa-siapa iya dulu waktu Dead Squad pertama kali keluar ada tulisan dari salah satu wartawannya kapanlagi.com gua inget banget tuh kapanlagi.com cuman waktu itu belum bisa screencap sih ya jadi gua lupa sekarang kayaknya udah gua trace udah ilang tuh ininya apa namanya si tulisan gitu tuh itu pertama kali Dead Squad keluar ya gua kan liat nih mana 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 aja yang yang bahas Dead Squad kan ada yang biasa aja ada yang wah ini gimana mah buat nah kapanlagi.com ini salah satu yang nai-naiin Dead Squad lah istilahnya gitu nge-nyekin lah iya nge-nyek dianggap katanya ah ini mah cuman sekedar sekedar apa namanya side project aja liat aja nanti kita liat aja nanti nih ya makanya itu setelah dia ngomong kita liat aja nanti iya gila tapi gua sih salut pasukan mati tuh segitu gua baru liat band segitu niatnya gua liat kemari lu kan preposting apa lu repost tuh L300 di satu pintu wow Dead Squad di truck Dead Squad ya kan sekeluarga pake Dead Squad segitunya men fans lu gitu loh pasukan mati bener-bener die hard fans gitu loh ini bener-bener fans yang bener-bener gua gua gila banget nih sama Dead Squad lu 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 ga nyangka kan kayak akan sebesar itu kita ngomong ini kan yang di luar di luar Jakarta soalnya kan rata-rata yang gila banget gitu loh iya iya kan ya beli baju sekeluarga gua tuh ada yang nenek gua pernah liat tuh ada yang nenek-nenek pake pake jilbape jilbape pink bajunya Dead Squad men gokil itu men sekeluarga terus bapaknya pake peci ya gua rasa sih gua yakin sih dia mungkin emm itu cuman sekedar kayak konten saja sih gua ga gua ga apa namanya emm gua ga yakin kalo misalnya si nenek itu mendengarkan menyimak gua ngerti gua kan segitu dia berarti mencintai ben lu sampe keluarga gua gua support nih liat squad gua beli merchnya keluarga gua pake gua foto itu amazing men kayak gini ya mungkin si orang itu tau bahwa konten itu pasti akan gua repost iya oh tapi ada juga konten yang lu ga repost ya emm ada juga sih yang mungkin dari nilai estetikanya kurang ya iya biasanya gua cuman gua respon saja gitu biasanya gua kasih love atau iya gitu cuman kalo seandainya itu masuk dalam estetika yang gua hahaha iya yang gua kurasi gitu je bisa untuk kayak gitu oh tayang nih untuk gua repost pasti gua repost kok gitu tapi kalo misalnya fotonya agak kurang atau kayak gimana gitu ya iya gua respond sih tetep gua kasih apa namanya yang gua jawabin at least say hi at least kasih love lah kasih love atau gua kasih ikon gini biasanya gitu seru sih tapi haters juga banyak di Dead Squad ada, justru sebenernya Dead Squad itu awalnya itu hatersnya banyak banget cuman karena gue gak peduli ya jadi gue gak terlalu memusingkan banget yang sebenernya banyak diserangnya itu sebenernya awalnya Andian karena Andian setelah siksa kubur di join Dead Squad disangka ini, oh Dead Squad apa nih ngerampas lah ada si Tepi disitu dia kan mainstream padahal mereka gak tau kalau gue sebenernya gak punya band yang mainstream, gue cuman kerja doang sebagai additional player di band-band itu gue sebenernya kayak hire guns aja, jadi kan any bands bisa hire gue waktu itu, cuman pada saat itu yang hire gue ya dari dari golongan mainstream itu iya, band gede lah gila terus rasanya lu gimana tuh? gue pernah liat lu ada di backstage-nya Slayer-nya di Osfest di Jawa itu pengalaman mantep juga sih semua dari the magic of Instagram jadi kalau lu melakukan Instagram itu sebagai platform social media dan lu bisa tepat guna ya dan kreatif ya tepat guna ya artinya tidak disalahgunakan ya di tepat guna ya lu akan end up di hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sama lu sebelumnya gitu seperti kayak backstage-nya Slayer nih gue cerita nih gue kan sering ya main Instagram seperti kayak temen-temen lah ya kita ada fans gitu gak ada salahnya lu lu apa namanya kalau lu komen lu love atau apa segala macem someday kalau memang lu beruntung mereka akan merespon itu dari cuman merespon itu aja tuh sebenernya tuh udah seneng apalagi lu lu DM terus dibalas itu mantep banget men iya iya bener-bener nah makanya gue tuh selalu banyak yang nge-DM gue tuh selalu gue balas-balas karena gue tuh ngerasain senengnya itu dan gue mau menularkan efek itu kepada yang follow gue gitu sebenernya gitu nah udah nih satu waktu gue sering komen di ininya Gary Holt kan habis itu Gary tiba-tiba respon gitu wah thank you banget terus gue excited kan karena gue di respon gue post gitu gue instastory gitu gue di repost nih sama gue di ini apa namanya seperti like ya temen-temen lah ya kan kayak gitu juga kan kalau misalnya lu di respon sama idola lu gitu kan lu melakukan hal itu gitu kan ya norak sih tapi ya gak apa-apa gitu ya abis segi mana ya kan lumrah gitu wajar ya kan dia legend gitu kan ya gue harus gue posting gitu eh ternyata dia bales akhirnya dari situ dem-deman gue sama dia gitu-gitu udah ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol yaudah akhirnya jadi akrab terus dia bilang dia mau tour dia mau slayer tour ini kan last tour itu kan final tour kan nah di tracknya tuh dia tuh sebenarnya ke Sydney dulu abis itu ke Jepang abis itu dia kemana lagi nah gue pengen nyegat yang di Jepang gue bilang gue kayaknya mau ke Jepang nih gue mau nonton slayer gitu-gitu oh men kabarin gue kalau dulu nyampe gtd gitu itu yang lu ada sama Aryan juga bukan sih lu di Jepang iya sebenarnya anak-anak itu udah bikin jadi semuanya tuh udah pada teman-teman gue nih mau nyegat slayernya tuh di Sydney sebenarnya udah ada yang beli tiket segala macem gitu akhirnya pada pindah tuh ke Jepang soalnya lu mau ikut gue gak ketemu sama slayer deh iya gue liat lu di lobby hotel gitu iya gila gue sih amaze gila kayak anjing legend men lu ya makanya lu jangan pernah meremehkan follower lu deh sebenarnya iya iya apalagi bisa terjadi sih sebenarnya disitu jadi baik aja gitu emang ada yang brengsek juga ada yang kurang ajar kayak gitu tapi iya ada yang baiknya juga kok ada yang baik ada yang sopan bahkan beberapa job tuh gue memang dapet ketika gue buka DM DM itu iya bener-bener the magic of Instagram iya the magic of Instagram jangan pernah ngeremehin follower lu jangan so asik deh lu iya 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 kan kebanyakan gitu kan wah Instagramnya banyak yang sok keren gitu gitu apa namanya sok dikit-dikit gitu apa namanya iya kesannya gue terus gue-gue-gue gitu kan ini gue-ini gue gitu ini adalah galeri gue gitu iya padahal lu mau mau pamerin itu lu buka galeri aja gitu sendiri ya kan galeri pameran gitu ya kan ekshibisi sendiri gitu kalau Instagram kan namanya social media kan lu platform itu diciptakan untuk lu bisa berinteraksi sama orang tanpa harus ketemu betul iya iya banyak yang suka sok eksklusif gitu jadi bener juga terus ngomongin soal ini nih tep motor motor oh iya motor gue penasaran kenapa lu gue liat lu suka Harley dan kenapa lu suka touring kenapa lu gak naik sport gitu iya sebenernya gue suka sih semua semua tipe iya semua motor tuh pokoknya ada hal-hal ada bola ada bola ada roda dan bisa menggelinding itu gue suka oh gitu skateboard ya kan iya seperti kayak kita dulu ketemu di Senayan kan pasti kan gara-gara si bola menggelinding ini nih roda menggelinding ini iya jadi gue suka semua sama motor tapi memang spesialnya itu gue hati gue kayak di Harley tuh sebenernya lebih kayak apa ya spesifik dia punya sound tuh beda banget iya dari semua motor iya dari semua motor tuh anjing nih cuman ini yang punya yang punya kayak punya nyawa gitu dia tuh itu tuh sebenernya tuh tapi itu tahun 90-an ya dari yang 90-an ke bawah ya iya bener yang baru-baru yang udah injection gak kayak gitu gak kayak gitu iya cuman bacotnya sama tapi bacotnya tetep kencang cuman gak ada karakter mesinnya iya beda makanya gue kepincetnya sama Harley tuh karena itu suara ciketik ciketik gitu sampe sebenernya kalo lo perhatiin nih aku sempet cek si youtube-nya ini gak apa namanya ada si Dave Grohl sama Harley Davidson gue lupa namanya apa jadi si si Dave Grohl ini cerita bahwa dia kepincutnya juga gara-gara itu nah Harley Davidson itu salah satu motor yang mungkin perusahaan motor yang QC-nya tuh sampe untuk bunyinya pun di sampai bunyinya tuh direkam sama dia jadi beneran sama kayak kita mau QC musik kan kita sama produser musik kita produksi musik produksi sebuah barang gitu sama dimasukin ke studio direkam dimiking gitu terus lo dengerin bunyinya kalau misalnya gak ada dia harus tweak lagi gitu sama seperti kayak gitu sebenernya kayak gitu kayaknya cuma Harley Davidson itu perusahaan yang kayak gitu makanya gue tapi emang basically lu dalam touring jalan jauh iya gue 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 rasa gue perlu satu momen untuk bisa ngerasain touring paling gak setahun sekali deh buat gue lu ngerasa itu kayak me time gitu gak waktunya gue nih di luar musik gue jalan karena gue seneng seneng naik motor karena semuanya kita indra kita tuh bergerak mulai matang ngeliat ngerasain juga terus kena angin juga dan semua semua harus bergerak kalau naik mobil kadang-kadang lo senderan udah cuma gini doang kalau motor kan lo harus konsen bener-bener lo ngeliat gitu semuanya gerak kaki tangan badan semuanya kepala mata semuanya tuh semua harus bergerak nah itu yang gue suka sebenernya kalau misalnya naik motor gue liat lo jauh-jauh gitu kemarin touring hujan-hujanan sampe motor kotor semua bener-bener ini ya full experience ya full experience gak kayak cuman yang ini bro maksudnya Jakarta sampe puncak balik lagi gitu lo jauh-jauh ya itu tepeh rata-rata ya rata-rata ya ya ada ya sebenarnya kalau kalau gue sih gue gak yang apa namanya harus melulu jauh gitu ada kesempatannya karena untuk bisa kayak gitu tuh lo harus harus banyak banget yang diatur iya bener pertama jadwalnya dan perjalanannya gitu kan itu tuh itu takes time banget dan itu tuh menurut gue untuk bisa bisa kayak gitu terus-terusan merupakan sebuah kemauan banget sih ini di kondisi sekarang gitu jadi buat gue kalau misal cuma sekedar riding ke puncak aja gue udah seneng sih bener-bener terus kenapa lo bisa masuk prediksi ya itu yang pertanyaan gue tuh gue sendiri bingung gue bingung juga kenapa gue ada disini ya gitu ya gue awalnya ngerasa gue terjebak disitu tapi setelah gue kesini anak-anak ini lucu-lucu banget gitu gue tuh kayak punya kayak punya ini sendiri kayak punya program program sendiri gitu program acara sendiri dan penontonnya cuma gue iya jadi kayak semuanya pada ngelawak-ngelawak gitu itu tuh cuman buat gue ketawa-tawa gak ada lagi penontonnya kan gitu tadinya kan gitu tadi sebelum ada dimasukin ke youtube tuh sebenarnya gue ngerasanya tuh kayak gitu gitu kompak tapi gue liat deh kronologi prediksi sesuai prediksi kayaknya gak jalan nih besok gitu kayaknya ini gagal gitu ya mungkin itu kali nama itu nama itu karena gitu karena kita gak bisa memprediksi apa yang terjadi nanti ke depannya mau touring atau apa gitu iya ini grup apa nih grup bapak-bapak grup motor atau grup lawak gitu kan gak jelas juga gitu kan cuman ya seru jadi jadi tontonan segala usia gitu bener terus kita mau bacain ini nih tep mau bacain apa pertanyaan dari netizen oke oke dari yang paling atas dari fajar gue pake kecamatan dulu kalau gini nih oke ini atas kiri ya dari sekian album that squad album mana yang menurut bang stevie paling berkesan gue juga mau nanya itu sih tadi paling berkesan paling berkesan tetap horror vision menurut gue album pertama ya pertama karena itu pertama kalinya gue punya band sendiri akhirnya dan kenapa begitu karena buat yang tau gue sejarahnya gue main musik gue gak pernah punya band sebenarnya kecuali dead squad gue selalunya tuh join sebuah band yang sudah jadi atau menjadi audition player kayak gitu jadi itu sebenarnya hal yang berkesan buat gue kalau yang kedua album profanatic itu lebih ke eksperimen dan challenge diri gue untuk bisa men-tackle semua materinya dead squad ini ke rekaman yang formatnya pita 2 inch itu lebih kayak gitu secara sound pasti beda tuh ya ya pastinya beda setiap album pun pasti akan beda gitu ya dengan produser dengan sound engineer yang beda pasti kan soundnya pasti akan beda beda ya oke pertanyaan kedua dari Dias pernah kepikiran gundul gak bang gue tuh pernah gundul waktu di ospek di stekpi oh jaman kuliah berarti jaman kuliah ya cuman gue untuk kayak shave my head gitu sampe bold gitu enggak sih kayaknya cuman gue sempet kepikiran gue mau bikin mulet oke cuman lagi mengumpulin ini aja keberanian pertanyaan tiga dari Agit supporting system menurut bang Tepi seperti apa supporting system yang paling efektif adalah keluarga sih kalau menurut gue sih alesannya karena udah terbukti mau lo lagi dalam keadaan apapun mau lo seneng mau lo susah tapi mau sih padahal lagi keadaan susah itu cuman keluarga lo keluarga yang bantu selalu ada dan mau dengerin dan yang ngebantu emang selalu mereka oke pertanyaan lagi dari Cesar bagaimana perasaan mas Tevi Chelsea juara champions oh seneng dong weh lo Chelsea banget yoi dong oke oke iya gila memang udah udah kodratnya menang selain bola apa yang lo yang favorit lo olahraga lo kan basket gue seneng basket gue seneng skateboard seperti kayak kita terus apalagi ya bola skateboard basket 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 ada yang lain lari lo gak suka lari gak gue lebih suka jalan oh lebih suka jalan oke capek capek sekarang ini dari Jennifer kenapa nama fans clubnya namanya pasukan mati bukan pasukan hidup nah iya siapa sih yang ngasih nama tetap sebenarnya kita gak kayak declare oh fansnya dashboard adalah pasukan mati enggak mereka menamakan dirinya sendiri sih sebenarnya oh 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 iya dashboard kan indonesianya artinya pasukan mati iya gitu ya tapi si fans ini kadang suka bikin sendiri istilah-istilah itu yang akhirnya menjadi beneran namanya gitu jadi lo masih inget gak fans lo yang pertama kali ngedeclare gitu oh kita pasukan mati nah gue lupa tuh karena gue gak paling namanya satu-satu kan jadi mereka tuh kayak misalnya kita mau main dimana bang kita udah siap nih bang kami pasukan mati dari ini nanti merapat oh kayak gitu-gitu oh gitu gue bales siap ya kayak gitu aja gitu akhirnya gue sering gue repose akhirnya mereka pada ngikutin pasukan mati begitu juga dengan julukan dark lord itu iya itu gimana aja tuh dark lord itu itu dari mereka juga sendiri itu gara-gara yang foto lu muka lu ketutup itu enggak bukan dari dulu sebelumnya karena tau gue suka apa namanya pada jamannya si game of thrones tuh ya kan abis itu muncul apa namanya julukan-julukan lord itu mulai berapa namanya ada di ini ya ada di instagram gitu ya sebelum sebelum di dekempot lord of apa namanya broken heart gitu itu sebenarnya kan julukan-julukan itu memang ya netizen saja yang memberikan itu jadi itu sebuah julukan saja sih sebenarnya gitu dan ketika itu ya kayak tadi efeknya begitu kan gue sering repose ya jadi mereka ngomong ada ngomong yang dark lord ini gini 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 gue repose gitu oke terus akhirnya mereka sendiri yang kayak akhirnya kayak itu sebuah informasi yang yang valid karena gue repose gitu padahal sih gue gak masa gue mendeklare bahwa gue lord sih kan gak gitu gue pikir gara-gara kan lo ada pernah tuh postinya muka lo ketutupan rambut semua tuh enggak enggak itu julukan semua tuh kayak gitu yang namanya lord itu tuh semuanya tuh julukan lo gak self declare iya 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 keren tapi keren sih itu lo dikasih nama sama fans lo tuh buat gue keren kayak spesial banget kayak gila lo berarti banget buat gue gitu kan sekarang nih dari Nanda nih mas Tevi deket gak sama Iko Wais iya jelas deket lah orang dia ada ipar ada ipar gue dan yang ngawinin juga walinya kan gue iya 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 lo tuh cuman bertiga ya lo ya berpat sama Echa kan kakak gue cewek kakak lo gak musik tapi gak dia kawin sama Emil main bahasa naif oke tapi jadi nomor tiga cuman lo Yai sama Audi yang main musik kakak gue model oh model iya iya wih cakep deh soalnya cakep deh semua cakep-cakep cuma yang jadi model deh doang iya doang kalo gue model-modelan model-modelan iya bener gue pernah liat lo di apa ya lo majalah apa sih itu kemarin yang lo pernah posting ya tapi ya tahun lalu ya popular popular gila gue masuk popular men iya iya ini banget ya kayaknya iya majalah masa muda banget itu yang membantu gue di masa-masa sulit di iya terus gue mau nanya Teb lo pernah gak bikin lagu setelah lagu sempurna ini kayaknya akan menjadi pertanyaan terakhir gue lo setelah lagu sempurna lo pernah gak nyoba bikin lagu lagi tapi lagunya ditolak sama masandra mungkin ngolaknya gak kasar mungkin halus kayak mungkin wah maaf Teb ini aku gak kesini nih gitu ditolak sih gak pernah sama masandra justru masandra nyuruh gue lagi untuk aduh kalau ada yang lagi bikinnya nah cuman gue belum selesai-selesai gue nya dari gue nya yang belum belum nyerahin sih sebenarnya sampai sekarang belum ngasih belum ngelarin demonya belum ada yang menurut gue yang bisa di present kalau masandra bahwa ini gue ada lagu gue nih untuk backbone nih belum ada gitu sampai sekarang sebenarnya tapi lu di backbone itu pattern juga ikut bantuin kayak mas ini patternnya enakan gue nih jahat-jahat pasti kayak gitu sih taktokan gitu ya iya kayak gitu menurut gue sih hal yang wajar aja gue gak yang take credit oh ini gue yang bikin gak kayak gitu juga udah biarin aja gue ada disitu oke ini gue hari ini sengaja bawa gitar di E sebenarnya jadi pake kapo coba kita main di D aja petikannya kayak gini pelannya gitu jadi dan lagu aslinya dulu kayak gini dari awal dulu oh bukan ke B oh setelah yang setelah berikut oke 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 dan juga iya, ini cek kasih gitu anjir, keren, keren gua bisa akhirnya melihat langsung tetikan yang sebenernya gitu iya, banyak orang bilang, lu pertama kali tuh oh lu dari dust in the wind ya bang gua bilang, gua nggak dengerin dust in the wind tapi ya nggak apa-apa juga kalau misalnya lu mikir bahwa itu dari dust in the wind tapi kalau mau gua kasih tau, sebenernya itu inspirasinya dari lagu judulnya landslide judulnya, lagunya Flatwood Mac hmm terus sempet dibawain sama, ya sama Spacing Pumpkin kok gak salah gue and I saw my reflection in the snow, coward hell, landslide brought me down lagunya, sebenernya dari situ, sebenernya wey, geret, geret dan gue berpikir ya, as a guitarist gitu ya gue pengen nyetain sebuah lagu yang memang, udah keciri nih dari gitarnya, dari intro gitarnya, lo udah tau lagu itu apa iya sama seperti kayak Maureen Wood iya iya, udah signature banget itu iya udah tau kayak begitu orang udah tau lagu itu apa iya keren, memang nyampe akhirnya ya alhamdulillah akhirnya nyampe nyampe, nyampe, keren walaupun cuma skala nasional iya terus gue mau nanya kalo, kalo, kalo si Dead Squad ini mah ini tujuh senar ya sekarang tujuh senar lagi eksperimen aja tujuh senar tapi basically sebenernya cuma kan gue drop C drop C drop C jadi drop C itu turun half step, eh one step one step down drop D style, jadi kayak semuanya kan turun satu jadi ini C, atasnya yang ini juga C juga nah karena sekarang senar tujuh, posisinya sama satu sampai enam itu sama ke drop C cuman atasnya jadi G oh jadi G jadi double drop double drop iya, lebih tebel juga iya terus, lu kalo di Dead Squad tuh lebih kayak mau manggung gitu lu pemanasan lu dong kayak pemanasan dulu oh iya iya cepet banget itu kan penting tuh pemanasan sebenernya kalo buat, ya apapun sih dan lu masih ngelakuin itu masih ya hari-hari juga mau kita di hari-hari di weekdays gitu lu masih nah kalo sekarang ini gua rada kurang nih nah tapi biasanya lu biasanya lu gitu gua yaudah gua pemanasan untuk nancarin tangan aja ngelemesin tangan gitu iya sebenernya buat buat iya ngelemesin tangan juga kayak kayak misalnya tiba-tiba lu harus main cepet gitu kan kalo misalnya tangannya nggak nggak lentur nggak luas gitu dia bisa kram iya kram, pegel, pegel pasti oh gitu sama kayak atlet lah sebenernya iya bener main death metal tuh secara fisik ter-challenge banget ter-challenge banget sebenernya iya kayak atlet makanya makanya si manjasat bilang bahwa kita atlet death metal ya itu bener karena memang lu untuk bisa tackle semua materi itu di atas panggung gitu ya ya lu mesti physically mesti mesti bener-bener in shape banget gitu iya bener-bener mantap sekali nggak bisa dalam kondisi intoxicate intoxicated gitu nggak bisa nggak bisa bener-bener nggak bisa dalam keadaan kobam ya iya nggak bisa lah main death metal tuh nggak bisa nggak bisa makanya ada yang bilang wah gue harus gini harus drugs besar-besar ah bullshit wah iya lu kebanyakan nonton dvd pantera lo iya 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 bener iya bener sekarang gini nih gue harus tau lu bisa mainin kayak gitu setight mungkin terus lu dalam keadaan tidak sadar itu bullshit nggak mungkin nggak mungkin lu bisa kayak gitu iya lah lu harus bener-bener sadar harus bener-bener fokus harus bener-bener in shape banget gitu sehat walafiat yang dipilih sama Pantera di DVD-DVD-nya itu ngaco-ngaco itu cuma pencitraan emang di latihan mereka latihannya kayak gimana? kan kagak mereka disiplinnya ngulik kan enggak, di latihannya lagi caur-cauran, lagi bakar-bakaran lagi banting-banting barang di hotel ngaco-ngaconya aja seru-serunya aja yang dilihatin tapi disiplinnya emang ditunjukin kan enggak iya bener cuman banyak sekali yang terkecoh sepertinya iya gue harus jadi ke Pantera ah gue ikutin Pantera ah gini gitu kan enggak gitu Pantera enggak kayak gitu gue rasa sih aslinya terus terakhirnya jadi terakhirlah gini enggak yang itu yang cewek yang lu ajarin cewek jilbapain yang berguru sama lu tuh kenapa lu mau ngelatih dia? apa? gue tuh sebenarnya enggak pernah mau ngajar karena gue enggak sabaran orangnya banyak banget yang bang ajarin dong bang enggak usah ajarin deh mendingan kita sharing aja gitu kalau lu ajarin lu sekali enggak bisa dua kali enggak bisa ketiga kali gue tinggalin gitu jadi gue enggak sabaran gue enggak punya gue tuh enggak punya quality untuk menjadi kesabaran dengan kualitas seperti seorang guru gitu enggak ada gue kayak gitu jadi makanya gue enggak sabaran nah lu melihat di si cewek enak murid lu itu nah pada saat pandemi ini ya kan enggak ada kerjaan kan gue kan ngapain ya gue ngisi ngapain ya gitu terus gue disuruh juga sama temen gue ini jadi si si band ini ini Marsha ini bandnya namanya V.O.B dia itu ikut manajemennya temen gue nah dia minta ini mau rekaman sebelum mereka rekaman pengen workshop dulu nah sebelum dia sebelum dia rekaman tuh gue pengennya mereka udah rapih deh mainnya gitu gue tolong ngajarin deh gitu oh gitu lu tolong ngajarin deh duh gue enggak bisa ngajar gue bilang gitu aduh please please banget deh gitu gue enggak bisa ngajar itu berkali-kali gue tolak sampe akhirnya gue enggak enak akhirnya gue karena enggak enak gimana caranya ya supaya nolaknya yang halus gimana ya gini aja deh gue kasih aja harga yang ini yang yang impossible gitu ya harga mahal gitu ya yang maksud gue ya masa lo membayar gue segini gitu cuma buat ngajarin doang sekian mau enggak setiap kali pertemuan gue bilang gitu aja gue tinggalin ya gue berharap abis itu wah tep kayaknya enggak sampe nih gue bajetnya segitu yaudah deh gak jadi gue berharap gitu tadinya gitu kan yaudah gue ini kan gue sapit aja harganya sekian nih eh dijabanin gue yang kelabakan jadinya wah bingung nih gue mau ngajar apa gitu kan gue jadi bingung jadi gue mau ngajarin apaan lagi gitu karena kan gue ngajarinnya gak ada kurikulum gue kan yaudah akhirnya gue nanya gue liat mainnya kayak gimana jadi gue tau startnya musik kayak gimana dulu dan akhirnya gue kasih tau yang dia butuhnya maunya apa gitu tapi gue liat lu juga ada part ngejamnya juga sama dia bawain lagu orang dicobain harus dicobain gitu kan jadi buat apa namanya buat istilahnya tuh tau rasa mainnya ya iya gitu lu buat apa namanya latih nanti di rumah gitu untuk bisa building muscle memory tuh mesti dikasih tau dulu gitu awal-awalnya gitu aja sih basic banget sih terlalu basic banget sih kalau menurut gue sih yang gue ajarin sih karena gue butuh waktu lebih lama lagi dari session yang yang disediakan gitu untuk bisa ke materi-materi yang lebih lebih deep lagi gitu siap 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 thank you banyak nih kakak tepi sama-sama nantius ngobrol hampir sejam lebih banyak hal thank you udah sharing banyak hal tangannya gini-gini biasa cek thank you tapi sekali lagi sama-sama thank you terus terus amin makasih tersehat selalu terima kasih buat kalian semua jangan lupa like, share, dan komen di youtube channel Inside51 saksikan terus Inside Issue sampai ketemu di episode selanjutnya DOR sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax